Jadi, turns out gue itu punya mobil patungan yang udah setahun cuma dipake sekali doang dan gue pun belum melihat hasil akhirnya. Gue liat waktu mobil ini belum jadi, waktu masih awal-awal lah. Yaitu adalah mobil IMX yang kita pake di 2023 kemarin untuk melawan tim artis. Ini dia, RI 1 konsep. Dan mobil ini udah hampir setahun atau setahun lebih di Akasia, cuma sekali keluar aja. Dan kita disini gak sendiri karena ada Mas Angga. Mas? Halo Mas, Ritwan. Wah, apa kabar? Baik, gimana kabarnya? Ini tarasinya udah setahun nih berarti ya? Kurang lebih ya, Mas? Kurang lebih setahun ya? Kurang lebih setahun. IMX 2023 dan kemarin baru IMX 2024? Iya. Terus, selama disini diapain aja, Mas? Selama disini mobil ini cuma parkir, berbersih. Cuma waktu kemarin sempat ikutan jarum black ya? Black ya. Yang ini ya. Dan kemarin katanya di acara ini dia memborong banyak piala. Ada tujuh ya? Iya. Sekitar segitu, Mas. Ada tujuh piala yang dimenangkan mobil ini. Ada base undercarrier, exterior, base interior, undercarrier. Siapalah banyak banget yang dapet penghargaan. Iya. Itu acaranya berapa hari, Mas? Acaranya cuma satu. Eh, dua hari. Dua hari? Dua hari. Oh, oke. Nah, ini sekarang ternyata kondisinya masih bagus ya. Ini catnya bagus, Mas. Pakai apa kemarin ya? Kemarin sponsoring dari Penta, Mas. Oh, Penta ya. Nggak berubah ya? Masih sama. Iya. Kan sering kita poles, Mas. Oh? Oh, ini baru dipoles juga ya? Sudah sebulan lalu, Mas. Sudah sebulan lalu, ya. Sudah sebulan lalu. Berarti kapan ini mobil waktu ikut acara Jarum Black itu? Jarum Black itu sekitar... Kapan? Tahun lalu sih, Mas. Tahun lalu? Tahun lalu. Akhir-akhir tahun lalu itu. Berarti nggak lama dari MX ya? Nggak lama dari MX. Abis itu tidur terus nih mobil? Iya. Nggak ada yang berani pakai, Mas. Nggak ada yang berani pakai. Gue tuh pas liat ini, kan kemarin yang JDM Battle itu kan udah selesai ya. Gue pikir, ya mobil kemarin kemana ya? Ternyata masih di Akasia dan di sini cuma di-gamin doang. Iya. Mau dipakai jalan juga... Gak apaan ya? Bingung, Mas. Joknya belakang cuma satu. Cuma satu. Terus pas ngelak sini, apa kita jadiin camper van aja kali ya? Ngomong dulu sama mobil Om Fitra gitu kan. Karena ini mobil bertiga gitu. Punya kita bertiga. Nah, apa aja yang setelah pulang dari MX, ada yang diubah nggak? Nggak ada, Mas. Nggak ada ya? Sama sekali nggak ada. Cuma tacap-tacap aja, Mas. Oh, oke. Dan ini kalau kalian lihat videonya kemarin sama mobil Om Fitra ya. Ini mobil ada winch-nya di depan. Ada, masih ada, Mas. Dan belum pernah dipakai ya? Belum. Sama sekali, Mas. Ini winch sebetulnya mobil ini nggak perlu-perlu amat, kan? Sebenarnya nggak, Mas. Iya, bisa dicopot. Iya, benar. Jadi kalau emang kita mau bikin camper van, ini winch bisa dicopot. Ini bempernya besi beneran. Ya, which is sebenarnya bagus kalau buat off-road. Iya. Tapi kalau buat camper van terlalu berat ya? Eh, nggak sih, Mas. Nggak ya? Nggak, karena ini kemarin, karena ini satu mobilnya bukan all-wheel drive. Jadi kita bikin bempernya pun juga nggak tebal-tebal banget, Mas. Oke. Jadi yang kita perbanyak tuh tulangan di dalamnya. Tulangannya ya? Iya. Ini lampu. Tau kan pake mobil apa? Expander. Yang ini depannya bikin sendiri. Tapi emang dibikin ala-alanya kayak Stargazer ya? Apa, Staria? Staria? Staria ya? Awalnya konsepnya. Staria. Ini ada lampu lagi. Ini strobo ya? Biru-biru ya? Iya, Mas. Untuk menguatin konsep foto. Oke, karena kan R1 ya? Sama ini ada yang mini Pro-G ya? Iya. Dua di sini. Lampunya juga di sini pake proyektor dua biji. Wih, empat biji. Satu, tiga, empat. Ini LED RL. Ada logo di sini. Ya, bagian itu biasa sama. Atapnya dibikin tinggi. Iya, high roof, Mas. High roof ya? Ini high roof sebenarnya kalau buat keperfair bisa dibikin yang bisa kebuka gitu. Iya, benar. Itu mahal gak sih bikin gitu? Lumayan, Mas. Lumayan ya? Lumayan. Bikin fasis tulangan gitu ya? Sama jalur ya? Eh, kalau sebenarnya sih ini pasti akan dibuang semua, Mas. Oke. Nanti akan diganti ada pilihannya ada bahan dari fiber atau dari plug. Ada dua itu sih opsinya. Cuman yang bikin mahal itu sistemnya, Mas. Sistemnya, mekanismenya ya? Iya. Oke. Habis berapaan kira-kira? Kalau buat bikin gitu doang? Jadi ada kasur di atas gitu? Kemungkinan itu bisa ada di 40-an, Mas. Paling rendahnya di sekitar 40-an. Masih estimasi ya? Iya. Oke. Berarti bikin dari nol ya? Itu harga untuk bikin sendiri, Mas. Bukan beli. Kalau beli, 100 lewat, Mas. Oh, gitu? Iya. Karena kemarin minjem Markopol aja Mas Wahid tuh. Kalau kalian belum nonton bisa cek link deskripsi di bawah ya. Itu keren banget sih. Bisa kebuka gitu tempat tidurnya di atas ya. Cakep bener. Ini ada kamera buat dilihat dari dalem. Sama ini sih yang udah bisa jadi camper van banget tuh karena pinggirnya ini udah ketutup ya. Sudah kita ubah jadi satu pintu aja. Jadi kalau kita naruh di sini ada kayak kitchen set. Ya. Udah jadi gitu loh. Bisa buat pake washtapel, kompor. Ada kulkasnya. Jadi barang-barang yang masuk bisa lebih banyak. Jadi sebenarnya eksterior tuh gak perlu diubah lagi. Iya bener. Paling atapnya aja. Kayaknya udah jadi. Ban. Lihat tuh. Segede gitu. Iya gede banget. Pake hankuk lagi kan. Ini ban AT apa MT? Ini AT, Mas. AT-nya kembangannya gede banget ya? Kemarin requestnya Omobi yang ini, Mas. AT2 Extreme? Kemarin ada dua pilihan. Ada yang lebih halus, ada yang ini. Tapi emang kerennya kayak gini sih. Iya. Sama depannya pake BBK. Big bracket. Jadi cakranya mah gede banget. Ini kalau camper van pake ini, oh. Paling keren sih jalan. Lampunya juga custom. Ya custom. Dan bentuk belakangnya seperti ini. Logo Hyundai-nya diganti. Dikasih besi juga ya? Iya besi juga, Mas. Depan belakang samping. Kita buka. Nangan gak, Mas? Nangan. Oh, nangan ya? Ini kacanya udah ditutup ya? Udah ditutup. Tadi tinggal dicopot berarti kalau emang mau kita ubah. Terus ini. Oh, ini buat airsusnya di sini. Iya. Untuk penempatan. Nah, ini kursinya. Cuma satu. Sebenarnya gak satu sih? Ada dua. Ada dua lagi. Cuma itu sangat tidak ergonomis buat kita berjalanan jauh ya. Ya, lebih kayak kursi darurat gitu kan. Bisa dibuka tutup ya. Kayak gitulah. Tapi saya suka tuh ininya nih. Trim-trim atasnya. Liner-linernya ini blue-drew-nya enak. Kayak blue-drew mobil mahal. Saya kan kalau pake blue-drew tuh kadang-kadang suka blue-drew yang gak enak ya. Kalau bukan bawaan pabrik ya. Oh, kalau ini memang kemarin pake yang apa-apa kemarinnya ya. Yang bagusan ini, Mas. Iya, ini bagus banget. Dipegang enak. Ini buat apa ya? Lupa ya? Ini untuk gantungan pakean. Oh, baju. Oke. Sama ini kursinya kayak gini ya. Iya, ini kursi custom, Mas. Kursi custom. Oke. Ini tadi tinggal di-strat gini dikit ya. Iya. Tapi sebenarnya, Mas. Kalau ini mau dirubah untuk jadi camper. Untuk posisi plafon bisa kita naikkan lagi. Oh, bisa dinaikkan lagi ya? Iya, karena ini kan ada beberapa partisi. Oke. Sama kaca masih dibuka-bukain lagi. Kalau enggak gelap banget mobilnya. Benar. Untuk yang belakang aja sih, Mas. Karena itu kan kita kasih plat kemarin. Dalamnya. Oh, ini ada alat-alat kesehatan. Ini tempat buat naruh barang. Jadi udah cocok lah kanannya udah ditutup soalnya. Iya. Bisa ditambahin langsung ini ya, apa namanya. Peralatan masak. Dan kawan-kawan. Terus nanti ini dikasih ini, Mas. Tirai. Buat jadi kamar mandi. Oh, iya bisa. Shower. Iya kan? Kalau untuk dapur sih bisa dari sini, Mas. Kan kemarin emang udah kita tanam plat di dalam kacang. Oh, ada platnya? Oh, ada platnya. Tanah kiri. Oh. Saya aja lupa, loh. Jadi bisa langsung. Kalau mau dijadiin dapur darurat. Dapur darurat. Seru, loh. Tutup lagi. Kenceng nggak tuh? Oh, kenceng. Kenceng dong, ternyata. Ini kacanya tuh anti peluru, ya. Iya kan, Mas? Iya, benar. Nah, ini interiornya juga masih sama, ya. Bisa dilihat di sini. Cuma ya itu karena dalamnya ketutup. Jadi itu gelap banget di dalamnya. Jujur ngomong, ini gue pertama kali sih masuk ke dalam mobil ini, ya. Dan rasanya panas kalau mesinnya nggak nyala, ya. Harus pakai AC, ya, emang, ya. Iya, benar, Mas. Ini ada lajar buat monitor kamera. Tapi nggak lagi yang dinyalain aja, cuma gini doang. Ada temperatur, ada intercom. Mati lagi dia. Ini otomatik, ya. Dipencet dari sini, ya. Iya. Cuma harus dinyalain mesinnya, ya. Oke. Mesin itu nyala nggak sih sebenarnya, Mas? Mesin nyala, Mas. Cuma... Cuma... Cuma udah lama nggak dinyalain aja. Nyala, Mas. Nyalakan, Mas. Jadi ini mobil... Kita... Tetap kita isi bensin terus, Mas. Oke. Jadi, kalau mobil kita jaminin doangnya, terusak, Mas. Jadi tetap kita panas-panasin, gitu-gitu. Jadi ini udah nganggur berapa lama, nih? Berapa bulan, ya? Bama banget, Mas. Bama banget, ya. Dan ini mobil paling lama nganggur di Akacia? Iya, saingan, Mas. Sama projekan kita. Oh. Nah, ini juga untuk bagian depan. Sebenarnya depan itu nggak banyak yang harus diubah. Kalau misalkan mau jadi... Jadi, misalkan separasinya ini nggak perlu kali, ya. Bisa dilepas. Paling yang tengahnya ini, ya. Ketinggian, ya. Konsul tengah, Mas. Konsul tengahnya bisa dibikin rata, mungkin. Kan kalau asli bawaannya itu kan, dia ada kursi tengah. Iya. Bisa buat bertiga. Head unit, apa ini, ini tuh nggak perlu di apa-apain lagi. Udah, biarin gini aja. Udah, jadi. Sama ini, nih. Aduh, bagus banget, budur-budurnya. Seneng, nih? Dulu, interior siapa yang bikin, ya? Lupa, ya. Akacia Creative, Mas. Akacia Creative? Iya. Tapi emang Akacia Creative sering bikin mobil-mobil custom, ya? Jadi gini, Mas. Kalau Akacia Creative itu memang dikhususin untuk interior. Oh, untuk interior. Oke. Untuk interior VIP, maupun juga buat camper. Oh, berarti emang biasa? Lumayan, Mas. Lumayan, ya? Kira-kira kalau bikin mau camper ini, berapa habisnya untuk sebuah Hyundai H1? Untuk biaya sih tergantung barang yang dimasukin sih, Mas. Sebenarnya, Mas. Tergantung nanti kebutuhannya untuk campernya untuk bisa masak, atau mau toilet, atau gimana. Toilet sih nggak lah, ya? Kalau toilet tuh kegedean. Kegedean. Mobilnya. Jadi kalau dipaksain, agak makan space. Iya, agak makan space. Dan biasanya kalau punya toilet di dalam, itu biasanya yang camper van-nya bisa berdiri tegak. Iya, Mas. Rata-rata yang kita pasang itu di HS sama di Sprinter. Sprinter, ya? Ada yang HS pasang toilet, berarti, ya? Ada, Mas. HS kan ada yang tinggi juga, Mas. Otomatik. Bicocoknya nih camper van VIP, ya? Asyik. Gimana? Om mobil, Om Fitra, kita bikin camper van saja. Cari sponsor. 50 jutaan gitu cukup ya, Mas? Kalau untuk yang basic sih cukup sih, Mas. Cukup ya? Iya. Cuma kalau untuk bikin yang bisa naik ke atas gitu, kayak Marco Polo sih kurang. Iya. Budgetnya perlu ditambah kali ini, Mas. Iya. Kalau maksa kayak gitu, harap maklum aja. Nah, ternyata kita dikasih lihat konsep. Ini apa konsepnya, Mas? Alphard Gen 2 ganti Gen 3. Iya, untuk eksteriornya, ya. Terus dalemnya? Dalemnya, karena ini dipakai untuk anaknya, jadi bisa pengen nonton, dengerin musik, gitu-gitu sih, Mas. Ini boleh dibuka, ya? Boleh, boleh, Mas. Ini lihat nih, yuk. Nah, ini ada separasinya di bagian sini, ya. Oh, ada TV-nya di atas, ya, dia, ya. Oh, enggak, Deng. TV-nya bisa kebuka dari sini. Coba kita lihat. Lampu, lampu, room. Bukan. Lampunya mana, ya? Nyalain lampu. AC, Mas? Enggak, lampu, lampu. Oh, lampu. Oh, ini ya, yang belakangnya ini, ya? Iya. Belakangnya ini bisa jadi tempat tidur. Bisa. Bisa datar, sih. Oke, bisa jadi datar, ya. TV-nya di mana, Mas? Di atas? TV-nya di sini, Mas. Bisa kebuka? Bisa. Gimana caranya, tuh? Kita nyalain lampu sini, biar lebih terang. Oh, ini aja dibuka. Nah. Oke. TV up? Iya. Ditahan, Mas. Oh, ditahan. Uh, coba ya. Cepat lagi. Tuh, ada TV-nya di sini. Ada, Mas. Oke. Jadi anaknya pulang sekolah, bisa nonton TV dalam mobil. Benar. Asik, benar. Oke. Masih buka lawakan anak yang punya? Gak apa, Mas? Yang punya masih buka lawakan anak, gak? Anaknya sih masih kecil-kecil. Iya. Enak, benar ya. Tapi ini udah jadi ya, mobil? Siap diambil? Sudah, Mas. Sudah, ya? Sudah. Abisnya berapa nih, Mas? Bikin begini. Kalau untuk sebenarnya sih tergantung ini sih, Mas. Opsional sih, Mas. Hmm. Karena ini, opsionnya kan lumayan lengkap. Jadi sekitaran di 200. 400 juta? Iya. 200-an awal. Jadi, kursinya diganti. Belakang bisa jadi tempat tidur. Ada separasi, ada TV. Ini ganti semua nih. Dan ini sweat-nya sama nih, bahannya nih. Yang lembut banget. Kayak. Kayak apa ya? Oh, ini ada ininya juga ya? Errol Royce ya? Bintang-bintang ya? Iya, Mas. Request-nya itu anaknya, Mas. Oke. Yang ini? Enggak ya? Yang belakang doang ya? Iya. Karena ini kan geser. Nice. Karena ini harga segitu juga karena jok belakang juga, Mas. Iya. Bisa di-custom banget ya. Jadi, di mobil tidur. Kira-kira kalau anak kecil jemput naik ginian, dia mendingan nonton TV apa tidur? Oke deh, Mas. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Komis Terepuan. Nanti, mungkin biar nggak ganggu, kita coba pindah ke kantornya Omobi ya. Siap. Kan kantor Omobi itu banyak tempat parkiran mobil ya kan. Daripada nyempitin di sini, mendingan taruh tempatnya aja. Boleh. Oke, setuju mungkin vlog kita kali ini. Buat teman-teman, jangan lupa follow Instagram-nya Akasya Motor ya. Iya. Di sini. Ya. Terima kasih. Dan Raditya. Angga. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye. Bye. AR-BENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENEN